Kali ini saya ingin bongkar kisah tentang Barabbas, yang mungkin kita belum tahu. Mau denger gak? Nah, Barabbas itu, pada saat kita denger cerita tentang dia, seorang pemberontak, penyamun, ya kan, penjahat, pembunuh, yang kemudian ditukar oleh Tuhan Yesus pada hari Pasca itu, kita pikir, ya ini tentang tokoh yang hidup 2000 tahun yang lalu, kan. Saya baru sadar bahwa kisah Barabbas ini sebenarnya adalah cerita tentang kita. Kisah Barabbas ini ada di keempat kitab Injil, loh. Di setiap kitab Injil tuh ada semua. Dia digambarkan sebagai seorang pejuang kemerdekaan Israel yang ingin Israel merdeka dari Roma. Tapi dia memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang kontras dengan Tuhan Yesus. Dia pakai kekerasan, bahkan sampai membunuh. Sedangkan Tuhan Yesus ingin memberi kemerdekaan kepada kita, tapi dengan cara justru pengorbanan diri, tubuhnya, darahnya, dengan cinta kasih. Nah, Barabbas ini, pemberontak, pembunuh, penyamun yang layak dihukum. Tapi Tuhan Yesus tidak ada dosa sedikitpun, tidak ada kesalahan. Dia malah memberi hidup kepada orang, bukan membunuh. Nah, Pilatus menyuruh orang Yahudi untuk memilih, pilih Barabbas atau pilih Yesus. Orang Yahudi bersorak, bebaskan Barabbas, salibkan Yesus. Jadi hari itu Barabbas berjalan melenggang bebas, sedangkan Tuhan Yesus dihukum ganti Barabbas. Nah, kitalah Barabbas, kitalah sebenarnya pemberontak itu yang layak dihukum dengan kematian kekal. Namun Tuhan mengasih kita. Dia tidak ingin kita binasa. Akan tetapi yang namanya hukuman terhadap dosa, upah dosa adalah maut. Maut itu tetap harus dijalankan. Demi keadilan Tuhan, tidak bisa yang namanya dosa itu diabaikan begitu saja. Dosa itu harus dihukum. Oleh sebab itu, supaya Tuhan bisa dapetin kita, Dia gantikan kita. Dia yang dihukum, ganti kita, mengambil tempat kita. Nah, yang menarik di sini adalah nama Barabbas. Terdiri dari dua kata, Bar dan Abah. Bar itu adalah anak. Atau kita lebih mengenalnya kalau dalam bahasa Indonesia, Bin. Ya, Simon bin Yunus. Bartimius itu adalah anak Timius. Barabbas, anak Bapak. Bayangkan coba. Yang selama ini kita tahu adalah Tuhan Yesus anak Bapak, kan? Secara literal, Tuhan Yesus disebut anak Bapak di 2 Yohannes 1 dan 3. Nanti dibaca sendiri. Tapi yang menarik di sini adalah yang disodorkan Pilatus. Itu anak Bapak versus anak Bapak. Bahkan di Matius 27 ayat 17b. Dengan lebih spesifik, Matius menyebutnya, Siapakah yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, kata Pilatus. Yesus Barabbas atau Yesus yang disebut Kristus. Dua-duanya Yesus juga, nama depannya. Jadi menarik bahwa kita ini adalah anak Bapak yang diciptakan seru pada segambar dengan Allah, tapi telah jatuh dalam dosa. Tapi Yesus adalah putra Bapak yang datang turun dari surga, menggantikan kita. Jadi kita anak Bapak yang melenggang bebas, merdeka, dibebaskan, mendapatkan hidup. Sebaliknya Yesus yang mati buat kita. Sadarilah hari ini, cerita Barabbas adalah cerita tentang kita, dan kita sudah dibebaskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.